Pemerintah Aceh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di halaman kantor Gubernur Aceh, Senin 23 Juli 2018. Peringatan Hari Lingkungan Hidup itu mengusung aksi utama melawan sampah plastik. Asisten 3 Sekda Aceh Kamarudin Andalah dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa Indonesia dihadapkan pada permasalahan dampak dari peningkatan aktivitas manusia, yaitu penumpukan sampah plastik. Sampah plastik adalah benda yang tidak dapat terurai dalam waktu cepat, butuh waktu jutaan tahun, dan dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan laut. Pengendalian sampah plastik sebagai tema dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan perwujudan komitmen bersama dalam upaya mengatasi bahaya sampah plastik di Indonesia. Tema itu mengandung arti motivasi kerja mengatasi sampah, juga kerja yang sistematis dalam mengurangi, mengolah, dan melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kegiatan daur ulang. Perhatian akan sampah plastik dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan plastik yang berujung pada polusi baik di daratan maupun di laut. Kamarudin Andalah menyebutkan untuk mendukung seruan bersama tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat Aceh memilah sampah untuk dijadikan bahan produktif. Dengan demikian, masyarakat Aceh bisa berkontribusi menjaga alam.